Sejeron inggitu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tia Stolukita miharap sekumlah pemerintahan daerah menggunakan aplikasi sistem informasi kabutuh pokok. Aplikasi yang sudah dicangking di Pontianakte, dijenakan mampu mengadalikan mengpirang harga kabutuh pokok di pasar. Mapak bulan puasa di naf bulan Mei anu bakal datang, Menteri Perdagangan Republik Indonesia miharap sekumlah pemerintah buah kota buah kabupaten menggunakan aplikasi sistem informasi kabutuh pokok. Eta halte diberikan kudirina satu tas mere arahan di narapat koordinasi jeng kepala dinas serta pengusaha di kota Bandung peroboh pasosore. Eta aplikasi yang sudah dicangking di Pontianakte, diwabaganku harga kabutuh pokok di Saban Pasar Turtakios. Pihaknya bakal mitembeyan lampah ngasupken data harga di kontributo ranuditang tayunganku dinas perdagangan di Saban Kabupaten Jengkota. Eta aplikasi yang sudah dicangking diharap ngasupken harga barang dagangan anak di naeta aplikasi. Dirina yakin sakumlah hargaan kabutuh pokok bakal lewi katalingakan. Eta aplikasi G bisa didownload kus sakumna masyarakat, germikanya ho harga kabutuh pokok di Saban Kios di Sakumna Pasar di Sakuliah Indonesia. Ambillah contoh cabai rawit, cabai, harga cabai, di satu pasar ada 10 kios yang menjual. Itu masing-masing memasukkan. Kita memulai dulu mengawali dengan kontributor kita di bawah kendalinya dari dinas perdagangan. Tapi lama-lama nanti para pedagang berlomba-lomba untuk memasukkan. Karena begitu pagi-pagi, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang mau belanja, dia langsung buka. Saya mau beli cabai ada di mana. Dibandingkan antar pasar satu dengan lain, dibandingkan antara satu pedagang dengan pedagang lain. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tia Stolukita Ngembohan, pihaknya bakal nyen ekosistem offline jeng online, sangkan prak-perakan jual beli kabutuh pokok bisa dipaju ke lawan online. Eta HG Dirong bakal mampu nektek mata rantai sume barna barang, tapi bakal nambahan bisnis anyar, nyeta logistik sarta pengiriman. Budi Hartati, Bandung TV